Hai teman-teman semua, di video kali ini saya akan membagikan resep bihun goreng yang enak dan simpel Oke, simak videonya sampai selesai Di sini sudah saya siapkan air Saya akan menggunakan 2 keping bihun Kemudian bihun ini akan saya rendam kurang lebih 1 jam dalam air dingin Dan ini hasilnya teman-teman, setelah 1 jam bihunnya sudah mekar, sudah mengembang Selanjutnya air rendaman bihun ini akan saya buang, lalu saya cuci dulu bihunnya Dan ini bihunnya sudah selesai teman-teman, saya cuci hingga bersih ya Di sini langsung akan saya kecapi, saya tuang kecap, ini kecapnya saya kira-kira aja Selanjutnya saya aduk hingga merata, jadi kecapnya ini dituang sebelum bihunnya digoreng ya teman-teman Oke, dan ini sudah tercampur merata kecapnya ke dalam bihunnya Kemudian saya sisihkan dulu Untuk sayurannya teman-teman, di sini saya pakai 100 gram kol Kemudian kolnya akan saya iris-iris dulu Untuk jenis sayurannya boleh disesuaikan dengan selera aja ya teman-teman Boleh juga ditambahkan dengan wortel atau jenis sawi-sawian Di sini saya tambahkan juga teman-teman, ini ada 2 bonggol pakcoy Saya iris-iris juga pakcoynya Sebelumnya sayurannya sudah saya cuci bersih Selanjutnya di sini saya pakai 4 biji cabai merah keriting Lalu cabai merahnya saya potong serong seperti ini Dan buat yang suka pedas boleh juga ditambahkan dengan cabai rawit ya teman-teman Selanjutnya untuk bumbu halus saya pakai 1.4 sendok makan lada butiran 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih 1 butir kemir yang sudah disangrai Dan ada 4 biji ebi sudah saya rendam sebelumnya Kemudian saya haluskan Jadi rahasia bumbu bihun goreng yang enak itu teman-teman Ditambahkan dengan ebi Untuk ebinya ini teman-teman boleh diganti dengan udang basah yang segar ya Oke ini sudah halus teman-teman bumbunya Kemudian saya sisihkan dulu Selanjutnya bumbu yang sudah halus ini Akan langsung saya tumis dalam minyak yang sudah dipanatkan sebelumnya Lalu saya tumis bumbu ini hingga matang hingga wangi Di sini saya masukkan juga cabai merah keriting yang sudah dipotong-potong tadi Kemudian saya aduk kembali Saya sisihkan dulu sebentar bumbu yang ditumis ini Karena saya akan menuang sebutir telur Kemudian saya orang-orang telurnya hingga matang Selain telur untuk proteinnya boleh ditambah juga teman-teman Dengan daging atau dengan bakso juga boleh ya Kemudian saya aduk sebentar Sekarang saya tambahkan kol dan juga pokcoynya Lanjut saya aduk dulu sayurannya ini hingga sedikit layu Ini kelihatan banyak ya teman-teman karena belum menyusut Di sini saya tambahkan sedikit air Supaya tidak terlalu kering dan sayurannya lebih cepat matang Kemudian saya lanjut aduk lagi Lalu sekarang saya masukkan bihunnya Ini bihunnya memang sengaja tidak saya potong ya teman-teman Karena pada saat mengaduk nanti akan terpotong seperti ini Kemudian saya aduk dulu bihunnya agar tercampur dengan semua bumbu dan juga sayuran yang sudah ditumis sebelumnya Dan selanjutnya di sini akan saya masukkan atau saya tambahkan garam dan juga penyedap rasa Maaf ya teman-teman pada saat saya memasukkannya tidak terekot Kemudian saya aduk agar garam dan juga penyedapnya tercampur merata Jadi bihun yang saya masak kali ini teman-teman termasuk jenis bihun goreng yang simple Karena saya juga di sini memakai bahan-bahan yang simple Tapi karena bumbu dasarnya itu pakai ebi jadi bihunnya ini teman-teman sangat gurih sangat enak banget Ini masih terus lanjut saya aduk teman-teman hingga bihunnya ini matang Karena tadi saya rendamnya dalam air dingin ya Jadi butuh waktu sedikit lebih lama supaya bihunnya ini benar-benar matang ya Untuk melihat apakah bihunnya sudah matang atau belum Dari warna bihunnya bisa kita lihat ya teman-teman Kalau sudah transparan berarti bihunnya sudah matang Dan ini masih belum ya teman-teman Sebentar lagi saya aduk-aduk lagi Di sini saya menggunakan api yang cukup besar Supaya ada aroma smokynya ya teman-teman Jadi nanti bihunnya ini benar-benar wangi dan juga enak ya Dan ini sudah bisa dicicipi ya teman-teman Apakah garam penyedap dan juga kecapnya sudah pas Kalau belum silahkan ditambahi Dan buat teman-teman yang punya kecap ikan atau kecap inggris atau kecap yang lain Jika mau boleh ditambahkan juga ya teman-teman Tapi begini aja sebenarnya udah enak banget teman-teman Bihun goreng dengan sayuran dan juga telur Karena apa ya itu tadi bumbunya itu teman-teman Saya menggunakan ebi ya Jadi bumbunya itu sudah gurih teman-teman Jadi tidak perlu banyak kecap lain Hanya pakai kecap manis aja udah cukup ya Baik teman-teman dan ini bihun gorengnya sudah mulai matang ya Sebentar lagi saya aduk Nah ini sudah matang teman-teman Bihun gorengnya yang sangat enak Kemudian saya pindahkan dalam piring saji Oh ya teman-teman disini saya tidak menambahkan bawang pre atau bawang daun Karena memang lagi tidak ada Kalau buat teman-teman Kalau misalnya ada silahkan ditambahkan ya teman-teman Biar lebih sedap lagi Dari dua keping bihun teman-teman Dapat segini banyak ya Karena ditambahkan dengan sayuran Oke teman-teman dan ini dia bihun gorengnya sudah Saya pindahkan dalam piring Kemudian akan saya taburkan dengan bawang goreng Agar lebih gurih lagi ya Baik teman-teman dan ini dia bihun goreng yang sangat enak Sangat simple cara membuatnya Tapi ini rasanya beneran enak teman-teman Sangat gurih ya Karena saya pakai ebi pada bumbunya Buat teman-teman yang menonton video ini Silahkan riguk di rumah teman-teman Buat dimakan bersama keluarga Sebelumnya terima kasih saya ucapkan Buat teman-teman yang menonton video ini Terima kasih buat yang like Yang komen dan subscribe Oke sampai jumpa